Halo guys dan girls, balik lagi di OnePassive video, video kali ini kita akan lihat skill set 2 unit baru kita ya, Placiflash dan Cockroachman, Cockroach dulu lah ya, skill 1, skill 2 nya, 4 hit, 140% attack, background single, sayang sekali ya, kita sedang menunggu, sayangnya si Cockroach ini mediocre lah ya, bahkan gak nyampe mediocre, terus ada efek release ke target yang dihantem dia, release itu force field stun, injury chance itu turun 50%, maksudnya tuh, ketika unit tersebut mau inflict salah satu dari efek ini, persentasenya tuh turun 50%, pasif, ketika terima fatal damage, meninggoy, trigger revive, 15% doang, harus ada temen, dan sekali ya, sayang sekali ya, coba dikasih kayak 4 kali ya, 3 lah ya, atau secara kasarnya 2, mungkin bintang 5 nya kali ya, gak usah terlalu berharap lah ya, intinya 1 itu kurang banget ya, terus, setelah dia bergerak, dia akan terima 30% damage free, selama 2 tahun, langsung saja kita ke ini, flash flashnya, btw, belum ada, ininya yang detail kayak ultra ulti, awaken 2, ultrapasif, dan lain-lain, masih yang standar ya, nanti akan gua update lagi kalau ada tambahan info, skill 1, 3 hit, 120% attack single, skill 2-nya, tidak pakai energi, 5 hit, 120% attack, AOE, terus, dia akan ngasih alay yang sekolum sama dia, depan atau belakang dia, hyperspeed, 90% dari resi-respeed, jadi dia harus ulti, macam-macam amai ini, amai SSR, cuman, targetnya kolam, mungkin berubah di ultra ulti mungkin ya, atau damage-nya yang naik, setelah ngasih hyperspeed ke alay, dia juga akan reduce 1 enemy energi, sayangnya ada rule disini, can only be dead once per round, sama, gak bisa lagi terima fear, artinya gak bisa ditumpuk, dengan strategi fear, terus seal removal, sepertinya sih, kayak gitu, harus dites lapangan dulu sih, dari sisi kata-katanya sih, seperti itu ya, pasifnya, ini pasifnya, grand self hyperspeed, increase on 5%, 5% doang ya, harapan gue sih, diunggul 5, 20%-an ya, setidaknya 21 lah ya, masa iya 20% lagi, terus, jika targetnya si flash-flash ini, speednya lebih rendah, setelah action, dia akan inflict 300% extra damage, dan yang terakhir, after any unit enter, si flash-flash akan dispel, musuh, normal speed buff efek, nah betul sekali, ini ada kata-kata normal speed, berarti dia gak bisa nge-dispel, si flash-flash efek sendiri, karena, ini bukan normal, tapi hyper, wah, terakhir awaken, omega pasifnya, tidak nanggung-nanggung, 70% dodge chance, si silver feng saja, itu harus unggul 5, baru 50%, bukan baru sih, 50% tinggi ya, tapi si flash-flash, 70%, itu normal, atau level 1, kalau level 2 nya bisa jadi naik, jadi 75% saja, itu jadi tinggi sekali ya, bikin direct, normal damage, extra, charge, dan injury damage, jadi 1, bener-bener mirip mekanismenya dengan si silver feng, bedanya ini superior, lebih tinggi, terus, kalau misalnya dia trigger dodge, setelah any unit attack action, dia akan intrig 400% attack, ke 1 random enemies, yang gak ada unyielding state, jadi dia kalau misalnya ada unyielding, males dia melakukan pekerjaan sia-sia ya, hehehe, 3 kali per round, sadis ya, sadis, kalian taruh depan, dia ngindar-ngindar terus, 3 kali hantem 400%, gak, efisien sekali, dia juga targetnya yang tidak ada unyield lagi, kalau di sisi PVP dan PVE ini, top tier unit ini menurut gue ya, dari skillsetnya saja, atau dari teorinya, sedangkan untuk boss, kalau untuk boss ya, kita coba hitung ya, 120%, tambah 300, 420 ya, terus dia taruh depan boss, taruh dia di depan boss, dia dodge, dia akan inflict 400% ke boss itu sendiri, jadi 820, 820 itu tidak rendah, strong unit di PVP, player vs boss, cuman bukan top tier, tapi kan ini dasar ya, ini basic, kali aja di awaken 2nya jadi 600 di sini, jadi total-total 1020, kalau di sini naik, mungkin 150 jadi 1050%, dan misalnya di sini naik jadi, mungkin 500 atau 400, baru udah jadi strong unit, jadi top unit masak asetawak di player vs boss, kita nantikan ya, nanti gue update lagi, versi full setnya, basicnya saja, superior, top tier, PVP dan PVE yang rame-rame kayak mirage, soalnya dodge-nya itu sadis banget ya, 70% gila, bagi yang menjalankan, selamat menyiapkan tajil-tajil, dikit lagi menuju kemenangan, kalau ada yang mau ditanyakan nanti saja, masih teori, kita harus tes lapangan dulu, kalau ada saran, monggo, dan kalau kalian suka video seperti ini, like dan sub, jika kalian pikir, gue pantas tuh gitu, adios! basic speednya sama, dengan speedster yang lain, 120, cuman ya itu tadi, dia bisa nge-remoke normal speed, selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati!